Terima kasih telah menonton Penempatan khusus Mako Brimob, Kelapa 2, Depok Hal itu terkait Dugaan pelanggaran etik Tidak profesional dalam kasus penanganan Dugaan pembunuhan Berencana Brigadir J Adapun informasi penahanan Budi di Mako Brimob dibenarkan Kepada Divisi Humas Pori Irjenpol Dedy Prasetyo Iya betul Lipatsus di Mako Brimob, kata Dedy Senin 22 Agustus 2022 Untuk diketahui Budi Herdi Susianto Dinonaktifkan dari Jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan Pada Rabu 20 Juli 2022 lalu Penonaktifan tersebut Terkait penyedikan kasus Penembakan terhadap Brigadir J Di rumah Dinas Mantan Kadif Propampori Kompleks Asrama Polisi Duren 3, Jakarta Selatan Jumat 8 Juli lalu Di awal mula kasus ini Mencuat Budi Menggelar konferensi pers Dengan menyampaikan narasi Bahwa peristiwa itu Merupakan baku tembak Sesama polisi Padahal fakta yang terungkap Tidak ada saling tembak Melainkan hal tersebut Merupakan skenario rekayasa Yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo Tersangka sekaligus Terduga dalam Pembunuhan Brigadir J Selain itu Budi juga Menarasikan dugaan Pelecehan yang dilakukan Brigadir J Terhadap Putri Chandrawati Namun faktanya Peristiwa itu Tidak ada Dan juga merupakan Bagian dari skenario Verdi Sambo Dalam kasus Pembunuhan Brigadir J Penyedik telah menetapkan Lima orang tersangka Yakni Verdi Sambo Barada E Bribka RR KM Dan Putri Chandrawati Kelima tersangka Disangkakan Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 KUHP Jangto Pasal 56 Dan Pasal 55 KUHP Ancaman maksimal Hukuman mati Selain itu Penyedik juga Menyedik perkara Menghalang-halangi Penegakan hukum Atau Obstetric of Justice Yang dilakukan Tersangka Verdi Sambo Bersama Lima Perwira Pori Lainnya